Halo semua kembali, sama gue Cito dan hari ini kita akan main, bukan Minecraft, tapi kita akan main Genshin Impact Dan untuk menyambut 1 tahun Genshin, gue sudah main 1 tahun sekarang, itu gue bergeran Kenapa gue gak bikin review akun, akun Bibi gue sendiri, kayak seberapa progres gue selama 1 tahun main ini Dan juga gue buat kedepannya juga karena gue akan main, well, bikin konten Genshin Impact juga di channel ini Untuk kedepannya, biar kalian tau progres akun gue seberapa dan biar kalian tau kita mulai dari mana buat 1 tahun ini Jadi, kita udah di Genshin ya, ini gue belum login hari ini, sekarang itu tanggal 27, which is, seharusnya ada event baru Dan, ya, seharusnya resin gue full, itu seharusnya tidak gue lakukan Cuman, ya, mau gimana lagi, mungkin kok disclaimer aja, gue dulu sempet vakum di Genshin selama kurang lebih 2 bulan Kayaknya kok 2 bulan kurang di bulan, sekitar bulan Wow, Mei sama Juni, kalau gak salah Itu, gue sempet vakum, jadi jaman-jaman Eula lah, kalau gak salah Itu, gue gak main, Eula dan Kazuha gitu Jadi, ya, itu, apa namanya, sempet vakum, jadi kurang lebih gue mainnya 10 bulan lah Oke, mungkin sebelum kita review akunnya, kita ngerjain komision dulu Karena, gue belum ngerjain komision, jadi sekalian, ya, ngeliat gameplay lah, bagaimana aja Menurut kalian semua, komision di Inazuma gimana? Menurut gue sih, jujur ya Ini, apa ya, agak, agak lama Aidan jauh-jauh juga, jadi buka yang males Dimana, yoyolar Shiryng, 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 sayang gak bisa shiryng, shiryng, karena gue cuma C0 Derang lagi, dan gue lupa, itu anemo Ngapain gue pake Shao, ya ampun Aduuuu Aduuu Да, olla, kita shao physical Oke guys, sebenernya build shell gue tuh memang physical ya Jadi ya mohon dimaklumin aja Karena gue orangnya berani beda ya Kita build shell physical Oke, damage-nya gede ya Ini biasa aja Oke Tuh Yo, 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 yo Shell physical tuh keren guys Ya apa sih yang ngebuild shell anemo Oke, udah, itu yang pertama Ya, shell physical Oke Apa itu shell anemo Get that shit away from me, bro Shell physical, let's go Jadi, kita pake shell physical lagi ya Ya, kayaknya yaudahlah ya Lama kalau gak pake cuy Next, next Oke, shell physical, let's go Aduh, internet pun Kenapa, saya udah punya PC kuat Kenapa internet saya yang tidak kuat sekarang Aduh Aduh Aduh, gue tau nih cuy Ini mah panjang banget cuy Udah ya Yang ini Karena musuhnya juga pake shield Udah kita pake shaonemo Kita cobain lah ya Seberapa enak ya sih Shaonemo Kayaknya lebih enak Aduh Gak jadi Gak jadi Oke Ya Begini nih Gameplay orang yang main genshin setahun Kayak gini guys Oke Memang gak ada apa-apanya Aduh 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 Dia amat dunia Aduh Aduh Aaaa 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 Show physical Udah yang paling bener Show physical udah bener Show anemo tuh Aduh Udah lah Maki aja lah hidupku WTS akun Dia yang mau beli akun nih Boleh deh 10 ribu aja lah Ya Comment yang di bawah Siapa yang mau 10 ribu aja gak pape Gue udah bisa dapet nasi uduk nih Daripada main genshin Bikin diabetes Aduh Nama amat bang Ayo lah bang Oke Ya Oke Sudah Oke Kita mau review akun dulu Oke untuk sesi reviewnya Kita mulai-mulai dari awal dulu Yaitu Paling Achievement Itu gue cuman 300 sama 2 Gak ngapa-ngapain aja Ya Karena Gue orang yang Gue orang yang mageran cuy Ngambil ini Kayak contohnya apa Yang kayak gini Friendship Gue tuju doang yang level 10 Kayak mager banget cuy Apalagi elemental specialist Ini sebenernya gampang Gitu loh Kayaknya lo seharian juga bisa kelar nih ya Kalo niat Tapi gue mager cuy Karakter archive ya Kita lihat garis besarnya dulu Kalo karakter gue itu Seperti ini aja Jadi Kurang lebih Gue ada Bintang 5 nya Gue ada Raiden Ada Shao Ada Albedo Ada Child Ada Klee Ada Fenty Diluc Cichimona Ciching Sama J Ada beberapa yang C1 Dan Dan sisanya C0 Jadi Kita lihat aja nanti ya Terus Mungkin inventory Buat weaponnya sendiri Itu gue ada Red Lost Prayer Gue ada Engulfing Lightning Ada Family Digit Skyward Blade Sama Skyward Pride Jadi seharusnya kegambar lah Karakter mana yang gue build ya Terus Artifact ya Ya udahlah ya Memang banyak lah ya Udah level segini Terus Material juga Nggak seberapa sih Gue Hero Sweet Ini udah gue pake Buat Raiden ya Ini banyak banget Makannya cuy Terus Boss Mat juga ya Gara-gara setiap hari ini lah Setiap minggu sorry Setiap minggu Terus Food juga nggak seberapa Material Ini gue ada beberapa sih Oke Ini beberapa itu Fishing juga lumayan Basically everything lah Udah ada Terus Teapot Nah ini disclaimer-in ya Gue langsung bilang aja Gue nggak main teapot Jujur menurut gue Membosankan Dan gue nggak punya kesabaran Yang Sebesar itu Untuk ngurus teapot Jadi Gue Memutuskan untuk Nggak ngurusnya sama sekali Gue coba sekali kayak Enggak deh Males Males cuy Nebang pohon Ini gue nggak bisa ganti nama What? Oke Kayaknya lagi error atau nggak apa Cuman Name card sendiri Yaudah gue segini doang Ada beberapa event Halusnya kalian lihat Tuh Kalau misalnya Gue nggak ada name card Ada beberapa event Kayak eventnya Magu Kengki Yang kemarin Itu gue nggak ikut juga Karena gue nggak main Kalau kalian sadar Tadi waktu gue Kasih Lihat inventory Itu gue nggak ada Do-Do-Co-Tales Karena gue juga lagi vakum Pada saat itu Jadi gue nggak main Jadi sayang banget sih Do-Do-Co-Tales R5 Gue nggak punya Cuman ya Yaudah Gimana lagi Terus Sebelum kita ke karakter Mungkin kita ngecek dulu Map Seberapa Mungkin kita dari Mondstadt dulu Mondstadt ya Korta pertama yang kita mainin Itu Udah 100% 100% 100% 100% Mulai ke Liue Ini Dragon Squad 100% Liue 100% 100% 100% Ya No live No live No live No live No live Ya 100% Semuanya Ya Karena gue gabut Gue yakin Bukan cuman gue doang Disini yang ngerasa Waktu keluar Inazuma Buat lu pada yang air gede Pasti ngerasa Kayak Anjir Gue kayak jaman-jaman dulu Gue main Genshin Kayak air 15 Gue ngebolang Gitu Itu yang gue rasakan Ketika gue main di Inazuma Jadi Makanya Gue cepet banget 100% Ya Apalagi sih Yang bisa gue ini Gue review Sebelum masa karakter Kayaknya udah itu semua Kayaknya karakter yang butuh Paling banyak ya Jadi Gue mulai dari kiri ke kanan ya Jadi Coba kita mulai dari Bennett dulu Itu Bennett gue level 80 Gue naikin ke 90 Kenapa? Karena Ya Boros banget sih Dan Kayaknya menurut gue Level 90 tuh gak worth it Kesoalunya kayak lo bener-bener Pake itu karakter Jadi main karakter lo gitu Jadi Bennett gue level 80 Dia Tentu saja Tentu saja Fokusnya di Base attacknya dia Jadi gue pakein dia Bentang 5 Karena itu doang yang paling gede ya Kayak ini semua Juga kecil-kecil semua ya Jadi ya Ini doang yang paling gede Jadi gue naikin 90 juga Biar base attacknya dia tinggi Dan juga buffnya juga lebih besar Dia pake set 4 Noblast Ya ini stat-statnya Gak banyak sih Jujur gue gak terlalu peduliin statnya apa Yang penting ini energy recharge Biar dia ngecharge ultinya cepat Ini juga healing bonus Biar healing bonusnya lebih cepat juga Gue pentingin buffnya dia gitu Karena Bennett cuma itu doang yang gue pake Sayangnya Constellation gue cuma C1 Ya It's nice Kalau misalnya gue bisa dapet C2 Cuman sayangnya ya 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 gue gak hoki lah Di banner-banner-banner Terus Fancy Squid Gator V8 Ini doang yang gue naikin Terus ya selesai Lalu kita ke Karakter kedua kita Which is Xiao Ini karakter yang akan gue Yang dulunya gue bilang Sama Viewer gue Kalau gue akan nge-pull Nge-videoin Tapi akhirnya kagak I'm sorry Tapi akhirnya gue dapet Xiao Dan itu menang 50-50 Which is nice Jadi Xiao disini Gue Awalnya adalah karakter Bener-bener main karakter pertama gue Sebelumnya gue sempet pake Child Sempet pake Ningguang juga Cuman Yang bener-bener gue jadiin itu Alah Xiao Which is Karena gue seneng banget Karakternya Big 3 itu gue cuy Sakit banget ya Jadi disini Weaponnya primordial Ini juga gue dapetin Ketika gue awal-awal main Genshin Ini kayaknya kok gak salah Weapon pertama gue Weapon pertama gue Bintang 5 Yang gue dapetin Dan dulu gue pakein di Xiangling Sekarang Karena gue dapet Xiao Gue bener-bener excited banget Waktu saat itu Langsung gue pakein Primordial Primordial Jade Spear Oke Di level 90 juga Tapi Xiao gue level 90 Artifact Of course Old Spirit Death Invader 2 Sama Gradiator Itu statnya seperti ini Ya bisa diliat sendirilah Statnya bagaimana Ini sih bisa Lebih bagus sih Kalo kata gue Cuman mau gimana lagi Piketek Anemo Sama Great Damage Terus Constellation Channel Of course Kalo gue dapet C1 Bagus sih Cuman ya Kita liat tahun depan ya Buat talen sendiri 10, 8, 9, ini yang gue naikin ke 9, kenapa? Karena gue males farming-nya Ini bisa gak sih hari ini? Ini hari apa? Oh, gak bisa, besok, berarti besok Mungkin gue naikin ke 9, 9, cuman Menurut gue, normal tech doang yang level 10 Cukup buat Xiao gue Menurut gue, kalau ngabisin crown disini Agak kurang worth it, jadi ya begitulah Kurang lebih, ya gitu Xiao gue Tadi gue belum masih tau ya Banner gue tuh stunnya seperti ini Jadi energy recharge-nya cukup besar Jadi biar cepet ini Cepet charge, terus Xiao gue juga Seperti ini Rate-rate-nya 70, rate damage-nya 189,9, anggapnya 190 Blah-blah-blah-blah-blah Ya, seperti itulah Damage-nya juga 2700, ini karena gue pake 2 pyro Terus Xiangling Itu weapon-nya The Catch R5 Ini sumpah weapon Bagus banget buat Xiangling Bener-bener enak banget Damage juga gede Artifact gue pakein emblem Stat-nya seperti ini Gak terlalu fancy-fancy amat Karena gue pake seadanya Constellation dia C4 Talent Segini Terus, ya selesai Jadi, bentar gue belum cekin Ini stat-nya dia Terus Kita ada Jin Jin ini karakter bintang 5 pertama gue Dan masih gue pake sampe sekarang Kenapa? Karena heal-nya itu bener-bener lifesaver banget Lu bayangin, lu nge-heal satu tim Langsung full gitu loh Sesuai dengan attack lo gitu Jadi dia Gue naked ke level 71 Karena under gue kayak level segini gak udah cukup ya Buat levelnya Buat talent-nya sendiri Dia weapon-nya pake fashion desire R5 Level 90 Karena itu doang yang gue punya dan bagus buat dia Artifact Pake First Vision Federer sama Gladiator's Final Karena gue juga pengen dia nge-damage dikit lah at least Jadi ultinya sama skill A-nya dia ada damage-nya juga Buat jadi sub DPS Dan fokus ke attack juga Ini stat-nya dia Ya, skim aja Terus, Constellation dia C0 Talent dia juga segini Gue fokusin di ultinya dia Biar heal-nya juga gede dan damage juga lumayan Dan kurang lebih ya Itu Jean Sekarang ke Raiden Karakter bintang 5 Paling baru gue lah Paling latest ya Jadi dia Dari awal gue Ngelet dia Gue udah pengen banget Makanya gue langsung dapetin Sayangnya waktu gue nge-pull ini Gue kalah 50-50 Akhirnya gue dapet Ketika digarantee Sayangnya gitu Terus Weapon-nya dia Dia pake engulfing lightning 590 juga Awalnya gue pakein Awalnya gue pakein dia tuh The Catch R5 Cuman Apa namanya Gue nge-pull Gue di-spread banget Nge-pull-nge-pull-nge-pull Akhirnya Last minute gitu Gue dapet engulfing Untungnya ya Jadi Artifact Yang juga pake emblem Of course Constellation Channel Talent 68-10 Ini harusnya gue bisa naikin ke level 9 Hari ini Setelah gue Ngeboshin Yora Terus Yaudah gitu Ini masih level 6 Dia ya Startnya Dia crit rate-nya 53% Gue harap sih Gue bisa dapet Artifact yang lebih bagus Supaya crit rate-nya Dia lebih tinggi Crit damage Gue gak terlalu Pedulilah Kayaknya segini udah cukup ya Dijery charge 270 Dan Ya kurang lebih Kayak gitu ya Terus Ningguang Juga Weapon-nya dia Lost player Untungnya gue dapet lost player Dari standar Kalau gak salah Itu kita Artifact-nya Arcaic Petra Ini ya Kepetra sama BD-Final Constellation Dia C4 Talent 86-12 Ini 12 ya Gara-gara Constellation Juga Ini tadi Kayaknya gue Radiant Belum Nge-bid-in Gue ngasih liat Artifact Cuma ini Artifact-nya ya Buat kalian yang penasaran Terus kita ke Albedo Ini jujur Karakternya sangat Underrated ya Sayangnya Death-nya gak Gue terlalu naikin Sebenernya Artifact-nya dia Belum Jadi-jadi aman Karena Kayak Gue masih fokusin Karakter lain gitu Cuma nih Weapon-nya sendiri Dia pake Harbinger of Dawn Level 80 Karena gue Jujur gue males Naikin ke level 90 Gue kayak gak rela Naikin bintang 3 Cuma setnya Archaic Petra Ini harusnya Archaic Petra Sama Noblesse Cuma Gue gak dapet-dapet Artifact yang bagus Jadi ini startnya dia Skim aja Terus Constellation Ini C1 Dia C1 Dia bintang 5 Yang C1 Gue Jadi Gue hoki banget Bisa dapet C1 Dia Walaupun sebenernya Kayak gak terlalu ngaruh Cuma regenerate 1,2 energy Cuma Intinya Ultinya dia cepet Recharge-nya Kalau gue pake Jadi Kalau dia Albedo rerun Gue sih pengen dapet C2 Karena C2-nya juga lumayan Talent Gue fokusin Di Skill A-nya dia Karena itu doang Yang gue pake Dan ultinya Ya biar ada damage Dikit lah Akhirnya gue naikin level 6 Cuma Yaitu Startnya seperti ini ya 49% Sama 190 Ya Oke Itu bio damage Jukul yang main gitu Terus Fenty Fenty ini sebenernya Belum terlalu good build juga Cuma Ini weaponnya Dia pake stringless Level 60 Sebenernya Fenty gak terlalu good build Yang penting dia ada swirlnya Terus Kayak Masuk liat aja gitu Kayak Dikit gitu kan Kecil Sedikit juga C0 Ini gue dapet waktu dia rerun Hoki 50-50 Ini sih Fenty sebenernya gue lebih pake buat ultinya dia sih Dan elemental mastery-nya juga cuman lag 200 gitu 192 gitu Terus Child sendiri Itu Dia pake rush Dia level 80 Ini dulu gue seneng banget ya Dan dulu kan waktu jaman-jaman Tick 1 Ada child sama zongli ya Jujur gue nyesel banget Pilih child daripada zongli Karena kayak kalian tau Kalian zongli kayak gimana gitu Jadi ya Mungkin gimana lagi Di rerun juga gue gak dapet zongli Karena kayaknya dulu gue juga udah Agak vacuum nih pada saat itu Cuman Child gue pake rush Itu doa senjata yang gue punya soalnya Yang bagus buat dia Terus Artifact dia Retracing bow light Ini Dulu tuh Ini gue nge-build dia Waktu jaman-jaman Heart of Depth itu belum ada Jadi gue bingung pakein apa Jadi retracing bow light Kenapa? Karena kalau dia pake Karena dulu gue pair dia pake albedo Jadi Child ngasih elemen hydro Terus si albedo juga ngasih shield Jadi efek 4 piece-nya dia tuh Selalu nyala gitu loh Kalau sama Child Jadi dimension juga gede dulu Cuman Karena sekarang ada Heart of Depth Harusnya sih lebih bagus pake itu Tapi sayangnya gue gak ada waktu buat farming Jujur males Jadi yaudah Sampai sekarang dia masih pake Retracing bow light Constellation channel Talent juga Ya ini lumayan tinggi sih Dia gue nge-naikin Karena dulu main karakter gue Cuman sayangnya weaponnya bitang 4 Cuman R1 gitu loh Sayang banget Cuman Create Rate nya dia 34% Which is Sampah banget Create Damage nya juga sampah Ya intinya Dia Gak gue pake sih sekarang Jujur aja ya Kecing Kecing juga sebenernya gue build dulu Karena gue excited Cuman ketika gue mainin dia Gue gak usah keneng play stylenya Kenapa Karena Asma cuy Kayak Gue nge-buildnya dia physical Kalau lo liat nih weaponnya black sword Artifact nya juga gladiator final sama blue chain chevalry Jadi gue nge-build dia physical Constellation Gue punya C1 Dan ini sangat useless banget sama Apa namanya Kecing kecing physical ya Gue dapetin C1 nya dia tuh ketika gue nge-pull raiden Tadi gue bilang gue kalah 50-50 Akhirnya gue dapet Ini ya Raiden kecing ya Bego emang Cuman Ini gue fokusin di normal attack ya Karena dia physical Cuman segini Start nya Start nya sejujurnya lumayan sih ya Create Rate sama Create Damage 61% 168% Sayangnya aja Apa nanya dia play nya physical Jadinya asma terus Fisial juga Sebenernya gak gue Gak gue ini Gak gue build dia Weaponnya Royal Bow Artifact nya Ini Yes Constellation dia C6 Ini Karakter C6 pertama yang gue punya Maksudnya karakter pertama yang C6 lah Karakter ini juga Ini Ya Dulu cuman gue pake di awal-awal main Genshin doang Sekarang juga Karena gue udah punya karakter lain Gak gue pake Xingqiu Di level 70 Weapon Sacrificial Sword R5 Gue hoki sih Punya 5 itu Artifact Noblesse sama Heart of Depth C6 juga Xingqiu gue Talent juga Gue fokusin di Skill A sama Ulti ya Biar ada damage dikit Cuman sebenernya gue pake dia buat Battery sih Karena Skill A Selalu 2 kali Ini juga Status seperti ini ya Cici Gak gue build Menurut gue useless banget dia Weapon Ini juga pake weapon sampah nih Gak gue apa-apa ini Bener-bener gak gue build Cuman gue pakein Medians below Terus yaudah seperti itu Mona juga Gak gue build Kenapa? Karena gue gak suka pake dia Gue tau dia sangat Sangat bagus buat one shot ya Buat DPS Damage per stun shot Cuman gue gak suka aja Gameplaynya dia Dan Menurut gue boring Jadi gak gue build Jadi ini Paling Ultinya doang gitu Karena gue mau DPS-an Terus Sukrose Gak telah gue build juga Tuh Pake Sagrafacial Fragment Paling gue pake buat Kayak Mau pengen Bikin ini Mau showcase damage gitu Jadi Gak telah gue build Artifact juga pake Verdeus Inventorer Oscillation dia C6 Talent Ya seperti ini Ya Gimana lagi ya Diona juga Ya Seperti inilah ya Artifactnya Oscillation Dia C5 Talent Ya Gini doang lah Jadi Diona ini Lumayan gue build sih Gue gak berani bilang Ya gue gak bilang Kalau dia di book full ya Karena Ini jujur Masih sampah Cuman kadang gue pake Di spiral abis Karena gue butuh Karakter cryo Kalau kalian sadar Dari tadi gue gak pake Karakter cryo yang bagus ya Jadi Paling gue pakein dia doang Kadang lawan Fatui yang Ini yang District gitu ya Magar banget Kujosara Ini gue dapetin Waktu Banner Raiden Karem Weaponnya dia Sacrificial Bow Seorang gue lakiin Terus Setnya Bila ada Surveenal sama Emblem Constellation dia C4 Sayang banget Gue gak dapet dua lagi Karena kalau dia C6 Gue bakal build dia Sampai mentok Sayangnya gue gak dapet Jadi Ya udah We have to deal with that Talents Gunakin dia sampe level 6 doang Ini belum dapat Karena dia masih Masih level 60 Dan gue belum ascend Tuh Gue gak punya materialnya Jadi itu Kujosara Gue sih gak plan Ngebuild dia Sebelum gue dapet C6 Jadi Dia harus Diem aja dulu Beidou Beidou Gak terlalu gue build juga Basically Karakter-karakter yang belakang ini Gak gue build ya guys Jadi dia Serpent Spine No Fury Dia C6 Ya Dia C6 Terus Xinian juga gak gue build Dia Constellationnya Dia C4 Gitu Ya kalau Apa namanya Kalau traveler ya Ya udah lah Dia C6 pasti ya Klee Ini gue dapet Waktu dia rerun Ini gue dapet Kayak pull kelima belasnya dia Gitu Gue sangat tidak Expect Dapetin dia Dan karena gue gak sadar Karena gue lagi guarantee Gitu Waktu saat gue dapet click Ternyata gue guarantee Dan gue gak sadar Itu pun juga low PT Maksudnya PT 15 Jadi gue sangat Kesel dapetin dia Sebenernya gue gak pengen dapet dia Cuma karena dia lucu Jadi gak apa-apa lah ya Gak gue build juga Karena gue males Dilup juga gak gue build Karena Fuck dilup Gak gue build juga Dapet dia channel-channel Chongyun gak terlalu gue build Tapi gue pakein dia Skyward Pride Karena cocok buat dia Karena gue gak punya artifactnya Dan menurut gue juga Kurang enak aja main Sama 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 Chongyun Acceleration dia C5 Sayang banget gue dapet C6 Pernah C6 nya bagus Kayak Yaudah Ini yang terpertama gak gue build juga Lisa juga gak Ini kayak nih Channel cuy Channel Lisa C2 Barbarra dia C5 Sayang banget gue dapet C6 Cuman untungnya Waktu gue balik main gencin Gue sempat buat dapetin Outfitnya dia Terus Noel Dia gak gue build juga Tapi Dia itu C6 Sayang banget gak sih Ngelet karakter-karakter C6 Yang gak gue build Rosaria juga Dia malah C0 Aku pake Yang gue build juga Razer C2 Yanfei Dia C0 Dan Amber C0 Ya kurang lebih begitulah Karakter-karakter gue Mostly sih Yang gue pake Di kedua tim Spiral Abyss itu Shao sama Raiden Main DPS gue Cuman kadang sub DPS nya ada sesuai lah ya Terus Kurang lebih Itu sih Karakter gue ya Jadi Apa namanya Satu tahun gue main gencin Kurang lebih progres gue seperti itu Ya Mungkin Ini hal yang seharusnya gue katakan Tapi gue sempat nge-spend Pada saat Jaman-jaman awal main gencin Dulu gue nge-spend Waktu Nyari child Ya Kurang lebih pada saat itu sih Waktu jaman-jaman child itu gue Nge-spend banget Karena menurut gue Gue seneng banget gitu Play style a child Kayak lu bisa pake dua Weapon anggapannya Cuman Sekarang gue udah Tidak nge-spend lagi Karena menurut gue kayak It's a waste of money Paling Nge-spend nya buat Welkin Karena menurut gue worth it lah Sedikit Gitu lah Jadi Welkin Gue nge-spend Welkin Ini juga gak pernah gue pake Gak pernah gue belanjain juga Apa namanya Ini juga Kurang lebih sih Gue nunggu tiap bulan Gue reset Ambil ini Reset topa Belum gue pake sama sekali Setelah reset Jadi Ya Dulu gue nge-spend Waktu jaman-jaman dulu Cuman sekarang gue udah Malas banget Anjir Gue gak punya duit cuy Oke 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 Sebelum gue akhirin video ini Ya Karena kurang lebih Review-nya sudah semua ya Apalagi ya Sekalian gue inget-inget Kita lawan Xionyora deh Ya Kita pake Raiden gue Karena gue paling seneng pake Raiden Aduh Seksi banget kamu Aduh Gak boleh Mau ngomongin mayat ya Oke Jadi Paling kita Ambil Ulti aja dulu Bentar guys Kita fokus muda dulu Oke Oke Mantap Aduh Aduh Asma 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 Gila Sexy Bird Crimson Witch of Flames Oke Jadi Aduh kagak kira Kira pun Kira masih Jangan mati Keевah BELUGA! WAMU SELIMA MEJAW자를 memilihnya! Bersaka, gak ada orang dari sini!!! Bersama ini untuk R5 banget. Jangan buat ngancurit, sepertarungnya dalam hunger... Mereka akan memilihnya dan apalagi selatan yang di atasnya... Karena mereka dapat melihat dia di sini. Mereka tidak bisa ternyata. Tidak ada R5 Anda karena ada R5 dan merasa EVERYGIN... Bersama ini untuk membawa ke Надai yang sama ini... Cuman ya Ya Allah Ya Allah Cantik banget cuy gue Oke Kita naikin ke level 9 Harusnya bisa Oke dan Push 9 So guys Paling itu aja video kali ini Jadi Begitulah Progress gue selama 1 tahun Main di Genshin Gue harap kedepannya juga gue Berkonten Genshin juga Kita udah tau Progress kita seberapa Jadi kita bisa bareng-bareng lah Ngepantau progress Akun ini Kedepannya gimana So guys Makasih banget yang udah nonton Kalo gue ada kelupaan sesuatu Mohon maaf Mungkin gue bisa nge-show Lain-lainnya juga Ketika gue live streaming Di Youtube nanti Oke Jadi stay tune aja Di channel ini Gue harap kita bisa stick around ya So ya Makasih banget yang udah Nonton sampai sini Jangan lupa like dan subscribe Like jika kalian suka Dan dislike Kalo memang kalian gak suka video ini Jadi Makasih banget yang udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye